Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channelnya Panessa Di video kali ini, Panessa akan ajak teman-teman ke sebuah desa yang berada di antara pegunungan dan mempunyai hawa sangat sejuk Nah, inilah lokasinya teman-teman Tempat ini bernama Pihara Dharma Giri Keunikan dari tempat ini, di samping mempunyai panorama yang sangat indah Pihara ini juga memiliki patung yang sangat ikonik Yaitu sebuah patung Buddha Tidur yang sangat besar Mungkin inilah satu-satunya patung Buddha Tidur terbesar yang ada di Pulau Bali ini Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam Setelah masuk ke lokasi Pihara Dharma Giri ini, kita wajib mengisi buku tamu loh Dan di lokasi Pihara ini juga tidak ada tiket masuk, seperti tempat wisata pada umumnya Tapi tentunya kita wajib berdonatur seikhlasnya di kotak yang telah disetiakan Karena sumbang sih para pengunjung yang datang ke Pihara ini Bisa turut membantu menjaga keasrian dan kebersihan tempat ini Terima kasih telah menonton! Berada di lokasi Pihara Dharma Giri ini, Panessa merasakan kenyamanan dan kedamaian yang sesungguhnya Di sini juga kita bisa melihat banyak sekali tulisan-tulisan di area Pihara ini Yang mengajarkan kita tentang hidup dan saling menghargai sesama Tentunya, filosofi-filosofi ini akan membuat kita betapa indahnya perbedaan itu Penataan taman yang ada di lokasi Pihara Dharma Giri ini, benar-benar begitu rapi Dan membuat Panessa sangat terkesan Dan di sini juga kita akan melihat patung Buddha yang lagi duduk seperti lagi meditasi di antara lilitan ular kobra emas Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ke ikon utamanya yaitu patung Buddha tidur Yang berada di sebelah kiri Pihara ini Tapi sebelum naik ke lokasi patungnya, di sini diwajibkan membuka alas kaki loh Tentunya, ini untuk menjaga kebersihan dan kesopanan di lokasi Pihara ini Nah, inilah patung Buddha tidur yang sangat besar Di lokasi inilah para pengunjung biasanya mengabadikan kenangan-kenangan mereka bersuapoto berlatarkan patung Buddha yang sangat ikonik Terima kasih telah menonton Dan di lokasi ini juga kita akan bisa melihat panorama gunung-gunung yang sangat indah di sekelilingnya Ayo teman-teman, selanjutnya panesah akan ajak melihat sisi kaki Kaki utama dari Pihara Dharma Giri ini Nah, di lokasi ini juga sama Kita diwajibkan untuk melepas alas kaki seperti di tempat patung Buddha tadi Nah, beginilah sisi utama dari Pihara Dharma Giri ini Kita hanya diperbolehkan sampai di depan pintu masuk utamanya Kecuali pengunjung yang mau bersembahyang baru akan diizinkan untuk masuk ke dalam sana Oh iya teman-teman, lokasi Pihara Dharma Giri ini berada di desa pupuan kecamatan Tabanan Bali Dan berjarak kurang lebih 70 km dari kota Denpasar Yang biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih di situasi normal Masih ini juga akan sangat mengasihkan Karena sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan pembandangan alam yang sangat memukau Oke lah teman-teman, demikian dulu untuk review wisata patung Buddha Tidur yang berada di Pihara Dharma Giri ini Jika video ini bermanfaat, jangan lupa beri dukungan pada Panesa dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe ya Dan selanjutnya sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah 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 Dadah